Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala Rasulullah Amma ba'du Pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di acara kesayangan kita Di acara kisah teladan Seperti biasa Kita akan menceritakan kisah-kisah Para orang-orang terdahulu Yang semoga saja setelah kita mendengarkan kisah tersebut Kita mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah tersebut Dan kita bisa menteladaninya Dan kita mempraktekannya Dalam kehidupan kita sehari-hari atau minimal Kita bisa menaikkan dan atau meningkatkan Keimanan kita kepada Allah azza wa jalla Pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan sosok manusia-manusia yang mulia Yang dahulu mendampingi kehidupan Nabi SAW Yang mewarnai kehidupan Nabi SAW Kesetiaan mereka yang sangat luar biasa Bukan hanya harta saja Bahkan nyawa mereka pertaruhkan Mereka persembahkan untuk Allah dan Rasulnya Hari ini kita akan ceritakan sosok sahabat yang mulia Hafal Al-Quran Pencinta Al-Quran Sang penulis Al-Quran Dia adalah Zaid bin Sabit Nah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Zaid bin Sabit ini sangat luar biasa Dimana ketika itu usianya masih muda belia Jadi kita kembali ke tahun 2 Hijriyah Atau ke tahun 2 setelah Nabi SAW Hijrah ke Madinah Dan kita tahu pada tahun tersebut terjadilah Perang Badar dan kaum muslimin ketika itu ingin mempersiapkan Pasukannya menghadapi orang-orang kapir Quraish Ketika itu pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jumlah yang sangat terbatas Jumlah yang sangat sedikit Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat-sahabatnya Menyeleksi siapa-siapa sajakah yang berhak Dan siapa-siapa sajakah yang bisa berangkat menuju ke Tanah Badar Dimana di tempat tersebut telah terjadilah atau akan terjadi Sebuah perang yang berkecamuk Perang tersebut menjadi sejarah bagi kaum muslimin Perang pembuka dimana Allah subhanahu wa ta'ala Allah angkat dan muliakan kaum muslimin ketika itu Ketika itu kaum muslimin bisa menghimpun Tentaranya hanya sekitar 314 atau 300 sekian saja Yang bisa ikut mendampingi Rasulullah SAW Ke Tanah Badar untuk memerangi orang-orang kaum muslimin Yang ketika itu jumlahnya sangat fantastis Yang mencapai seribu orang Dan kita tahu 300 menawan seribu Wah itu jauh banget nih pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Allah bantu Allah bantu kaum muslimin ketika itu Sehingga kemenangan sampai ke tangan kaum muslimin Nah ketika itu pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari itu Rasulullah ingin menyeleksi para sahabatnya Dan terseliplah diantara rombongan kaum muslimin Yang siap bersedia menyerahkan harta jiwa dan raga Bahkan nyawanya untuk Allah dan Rasulnya Terseliplah disitu Zaid bin Sabit Yang ketika itu usianya masih kurang lebih sekitar 13 tahun Dia menenteng pedang yang sangat panjang Bahkan kata sejarawan pedangnya Zaid bin Sabit ini pemirsa Tingginya itu kalau diberdiriin itu sama kayak dia Karena masih mudanya dia itu Atau mungkin lebih panjang pedangnya sikit Saking masih mudanya tadi Zaid bin Sabit Tapi semangatnya sangat luar biasa Dia menenteng pedangnya Dan dia gak segan-segan untuk menghampir Rasulullah Wai Rasulullah Sungguhnya aku siap untuk berperang di jalanmu ya Rasulullah Aku siap harta jiwa dan raga bahkan nyawa Kuserahkan untuk Allah dan Rasulnya Maka ajaklah aku wai Rasulullah Dengan garang dia dengan percaya dirinya Dia menghadap Rasulullah Dan menawarkan dirinya untuk berangkat menuju perang badar Nah Rasulullah pun melihat tingkah lakunya pun tersenyum Tersenyum dan menghampirinya Seraya memegang pundak dari Zaid bin Sabit Pegang mudanya Wahai anak muda Masya Allah luar biasa Aku hargai keberanianmu Wahai anak muda Tapi sesungguhnya kamu masih kecil Usiamu itu belum cukup Sebaiknya kamu pulang dulu Dengan bahasa yang lembut Rasulullah pun Karena kalau masih kecil ya Cuma ngantri nyawa tok gitu loh istilahnya Makanya Rasulullah memerintahkan Udah kamu pulang aja dulu Nanti insya Allah ada kesempatan yang lainnya Kamu kalau sudah cukup usianya Maka kamu akan kuajak lah gitu kira-kira Kata Rasulullah Akhirnya Zaid bin Sabit dengan hati yang kecewa Sambil nahan nangis Pulang Oh ya Allah kecewa kali Udah rasanya berani kali Dia Koknya aku ingin lah Ikut perang sama Rasulullah Ya mati ya gak apa-apa Mati jadi syahid kan gitu kan Akhirnya dia gak bisa ikut perang pulang lagi Dengan rasa sedih Nahan air mata itu Nampak ibunya nih pemirsa Ibunda dari Zaid bin Sabit Yaitu Anawar binti Malik Anawar binti Malik Anaknya pulang dengan rasa sedih itu Ya rasanya sedih gitu loh Pemirsa Ibunya nih dukung anaknya nih Walaupun usianya gak cukup ya biarlah disana Lo tau dia meninggal dunia pun mati syahid Dan itu menjadi tabungan bagi orang tuanya gitu Harapannya dia bisa Ya Apa namanya Bisa dekat dengan Rasulullah SAW Tapi Rasa kecewa tersebut gak berlarut-larut Ini pemirsa Ini Zaid bin Sabit itu memiliki Cerdasan yang sangat luar biasa Walaupun dibalik usianya yang masih muda Tapi Dia ini bukan orang sembarangan Pemirsa Hafalan Al-Qurannya banyak Pada saat itu Padahal Rasulullah baru 2 tahun hijrah Tapi udah banyak Hafalan Al-Qur'an Itu bocah Gak hanya itu Pemirsa yang rahmatnya Allah SWT Dia pun bukan orang biasa Dia orang cerdas Dia jago menulis dan membaca Nah ini Ini senjata utama nih Karena zaman itu pemirsa Orang yang bisa baca Tulis itu sikit orangnya Dan itu istimewa Orang yang bisa membaca dan menulis Bahkan dia sudah menghafal Al-Qur'an Jadi Wah Ini kesempatan nih pemirsa Jadi diceritakanlah Wah ibu Aku kan bisa baca dan tulis ini ibu Aku juga ada hafalan Al-Qur'anku Gimana kalau aku ini mendekati Rasulullah Dengan metode ini ya ibu Ibu Bener-bener Nanti biar tak ceritain Sama pembesar ansur Supaya kamu ini bisa Menyertai Rasulullah Walaupun kamu gak bisa Di medan perang Karena usia kamu masih terlalu mudah Seidaknya kamu Kercedasan kamu itu Bisa dimanfaatkan oleh Rasulullah Untuk menuliskan wahyu Kira-kira bagaimana nih pemirsa Indramati Allah SWT Apakah ketika nanti Diusungkan dia Untuk Mendampingi Rasulullah Akan diterima oleh Rasulullah Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda yang berikut ini Sampai jumpa Pemirsa kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Zaid bin Sabit Dimana Zaid bin Sabit Alansori ini adalah Sosok pemuda yang sangat cerdas Tadi sudah kita ceritakan Ketika usianya sudah Sekitar 13 tahun Dia mau ikut perang badar Tapi ya Gimana Pedangnya sama dia Lebih panjang pedangnya Jadi bapaknya Jadol repot Gimana dia membaca orang Jadi Rasulullah pun Jadi Rasulullah pun memerintahkan dia Untuk pulang Udah lah kamu pulang aja dulu Gitu lah Persiapkan Nanti Waktumu akan datang Insya Allah Jadi pemirsa Indramati Allah SWT Dengan hati yang kecewa Zaid bin Sabit pun pulang Tapi gak berlarut-larut Karena dia memiliki ide yang cemerlang Karena dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa Dia jago membaca dan menulis Ya Dimana ketika itu Membaca dan menulis itu masih Sedikit sekali orang yang bisa melakukannya Gitu Dan kemudian di pemirsa Dia juga banyak hafalannya Nah Sekitar ada 18 surah dihafalnya dalam Al-Quran Padahal pada saat itu kan Al-Quran baru beberapa surah aja Belum banyak Jadi pemirsa Indramati Allah SWT Akhirnya nih pemirsa Ketika ibunya Melaporkan kepada orang-orang ansur Orang-orang ansur pun setuju nih pemirsa Jadi diusungkan lah Dia dihadapan Rasulullah Dijumpakan Kepada Rasulullah Wah Rasulullah Ini ada pemuda nih Cerdas nih Rasulullah Namanya Zaid bin Sabit Usianya masih muda belia Tapi memiliki cerdasan yang sangat luar biasa Dia bisa baca Bisa nulis nih Rasulullah Masya Allah Benernya Bener Rasulullah Dan kemudian nih Rasulullah Dia juga banyak hafalannya Ada sekitar 18 surah Dia udah hafal di dalam Al-Quran Benernya Zaid Ini Rasulullah Gitu lah pemirsa Kira-kira Jadi Kalau kita coba Kalau membacakan Surah ini Dibaca Masya Allah Bacanya bagus banget nih Kayak Gimana Al-Quran diturunkan Kayak gitu lah Kira-kira nih pemirsa Ini Rasulullah Mantep nih bocah nih Akhirnya pemirsa Indri Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Kapan Al-Quran turun Wahyu turun Zaid itu Selalu dipanggil oleh Rasulullah Zaid Tulis nih Zaid Baru aja turun nih Wahyu Bacaannya kayak gini Gini Ini tulis sama Zaid Karena Zaid ini jago nulis Wah Ini ternyata bener nih Kecerdasan yang dimiliki oleh Zaid ini Sangat luar biasa Akhirnya apa kata Rasulullah Zaid Cak kamu pelajari Apa Bahasa Orang Yahudi Bahasa Bahasa Ibrani Jadi Siap Rasulullah Kata Zaid Zaid pun dengan tekun Dengan waktu yang singkat Akhirnya bisa dia kuasai Bahasa Ibrani Kenapa Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit Untuk mempelajari Bahasa Ibraniah Kenapa Karena Rasulullah itu gak percaya Nama orang Yahudi Karena Rasulullah nanti Ini gak jelas orang Yahudi nih Kira-kira dia Ngikuti perintah Rasulullah Enggak gitu Ngikuti kesepakatan Rasulullah Enggak gitu Gak tau Nah akhirnya Zaid bin Sabit Suruh mempelajari Bahasa orang Yahudi Bahasa Ibraniah Ya dipelajarinya dia Dengan waktu yang singkat Udah bisa dia Masya Allah Rasulullah Aku udah sanggup Aku udah bisa Bahasa Ibraniah Orang-orang Yahudi Gak akan bisa nipu-nipu kita lagi nih Orang itu nulis-nulis apa Pake bahasa Ibrani Aku udah tau Masya Allah Hebat Kalau gitu Coba kamu Pelajari bahasa yang lain Misalnya Bahasa Surianiyah Iya siap Rasulullah Dipelajari lagi nih Misalnya Ya Cemen Bentar aja itu Bentar aja udah Bisa dikuasai oleh Zaid bin Sabit Cuma bahasa-bahasa yang Seperti itu Memang otaknya luar biasa nih Zaid nih Masya Allah Maka nih pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita cerita Al-Quran itu Memang gak lepas dari Cerita Dari Zaid bin Sabit Nah Ceritanya itu Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ya Ceritanya itu Memang Zaid bin Sabit itu Memang spesialis Al-Quran Dari masa ke masa Ketika Rasulullah Datang Wahyu Turun Wahyu Zaid dipanggil Zaid tulis Tulis sama Zaid 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 Pokoknya kalau masa Al-Quran Zaid lah Karena ini pemirsa Zaid bin Sabit lah Ya Orang yang Mengetuai Ya Orang-orang yang Mengumpulkan Al-Quran Di zaman Abu Bakar Hasidik Jadi ketika zaman Abu Bakar Hasidik itu kan Al-Quran mulai dikumpulkan Ketuanya siapa itu Zaid bin Sabit Pemirsa Bahkan di zaman Sampai zamannya Usman bin Afan Ketika Al-Quran Mulai disatukan Jadikan satu mushaf Pelopornya siapa Zaid bin Sabit Pemirsa Maka Zaid ini bukan orang sembarangan Kalau kita cerita Al-Quran Itu gak akan pernah lepas Dari namanya Zaid bin Sabit Karena dia yang nyatet itu dulu Pas pertama kali turun Al-Quran Wahyu turun itu sama Rasulullah Rasulullah yang suruh nulis siapa Zaid Pemirsa Masya Allah Itulah Akhirnya dia mendapatkan apa ya Keinginannya Dia ingin dekat dengan Rasulullah Rasulullah Dia mencoba nih Lewat jalan berjihad nih Gagal dia Karena usianya masih muda Tapi dia jago Nulis-nulis Jago dalam Membaca Menguasai Bahasa itu Bentar aja dia Makanya dia Pemirsa yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan waktu sekejap itu Dia bisa mendekati Rasulullah S.A.W Masya Allah Nah Pemirsa yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak lagi kemuliaan-kemuliaan Yang didapatkan oleh Zaid bin Zabid nih Pemirsa Nah ini nih Ini terbukti Pemirsa Orang angkat Allah angkat Derajat seseorang itu Dari Al-Quran Makanya sampiannya Harus rajin-rajin baca Al-Quran Karena emang udah Janji Allah Allah akan mengangkat Derajat orang-orang Yang berilmu Makanya Zaid bin Zabid nih Bisa kita tanya Kalau masalah Al-Quran itu Allah muliakan Insya Allah Pernah juga nih ceritanya nih Pemirsa Ketika Apa ya Hari Sakifah Hari Sakifah itu kan Hari dimana Rasulullah S.A.W Sudah wafat Dan kaum muslimin itu Berdebat untuk Apa namanya Menentukan Siapa nih Pemimpin kaum muslimin Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia Dan ketika itu Jenazah dari Rasulullah itu Masih terbujur kaku Di situ Belum sempat dikuburkan Karena masih mereka merundingkan Bagaimana nih Jenazah Nabi nih Dan sekaligus juga Merundingkan Siapa nih yang bakalan Jadi pemimpin kita Orang berdebat Oh orang ansur lah Oh gak bisa Mewacirin lah Karena kami orang Mewacirin Enggak lah Orang ansur lah Masih menjadi perdebatan Nah disinilah Datang Zaid bin Zabid Menjadi penengah Kira-kira bagaimana Kisahnya Insya Allah kita akan kisahkan Setelah jeda yang berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Pemirsa kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Zaid bin Zabid Gimana Tadi udah kita ceritakan Bahwasannya Beliau ini sangat deket Dengan Al-Quran Sangat luar biasa Dan ada kisah yang menarik Tadi sempat terpotong Di segmen sebelumnya Bahwasannya Di hari Sokifah Ya Kau muslim itu Terjadi perdebatan Siapakah yang akan Menggantikan Rasulullah S.A.W Ataupun yang akan Mengganti Menjadi pemimpin Ketika Rasulullah Telah wafat Maka ketika itu Orang-orang ansur Dan orang-orang muhajirin Pun berdebat Dengan hal tersebut Ya Orang muhajirin Mengatakan Oh orang muhajirin Lah yang berhak Bentar orang ansur Gak bisa Orang ansur yang berhak Gitu lah Nah jadi pemirsa Yang rahmat Allah S.W Ketika perdebatan Semakin pelik Semakin kayaknya Udah gak ada jalan keluar Gak ada solusi Semua udah Kebingungan Akhirnya Zaid bin Sabit pun Menjadi penengah Ketika itu Maka Zaid bin Sabit pun Dengan berani Dia maju Dan mengatakan Kepada orang-orang ansur Dia mengatakan Weh Sesungguhnya nih Orang ansur nih Dengerin ini ya Sesungguhnya Rasulullah S.W Itu adalah orang-orang Dia termasuk orang muhajirin Dan kita adalah orang ansur Kita adalah orang penolong Kita adalah penolong Rasulullah Maka Biarkan orang muhajirin Yang menjadi khalifah Dan kita tetap menjadi Penolong-penolong orang-orang Muhajirin Kita tetap menjadi orang ansur Yang menolong orang-orang muhajirin Dan ini nih Langsung ditunjuk Ini adalah Abu Bakar Rasiddiq Dan Dialah Yang menjadi khalifah Setelah Rasulullah Maka Kalian Berbayatlah Kepadanya Masya Allah Akhirnya benar Pemirsa Akhirnya orang-orang ansur pun setuju Dengan keputusan Dengan pendapat Yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit Akhirnya Abu Bakar Rasiddiq Menjadi khalifah Ketika itu Nah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu yang dimiliki Berkaitan dengan Al-Quran Yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit Ini sangat luar biasa Dan sangat luas Dan ini menjadi Rujukan utama Bagi kaum muslimin Bahkan Ketika orang-orang Yang belum paham Mengenai pembagian warisan Maka rujukannya adalah Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit Paham betul Dengan ilmu-ilmu mawaris Ilmu farhoid Dia paham Ilmu pembagian Harta warisan Masya Allah Dan gak hanya itu aja Ilmu Segala ilmu Yang berkaitan dengan Al-Quran Dia lah Jadi sumbernya Masya Allah Dia menjadi rujukan orang Untuk ditanyai Ketika Rasulullah S.A.W. telah wafat Nah Bahkan nih Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pernah suatu ketika Ya Umar itu berkhutbah Di hari Al-Jabiyah Al-Jabiyah itu Nama sebuah Daerah Dimana Umar bin Khotab Itu mengumpulkan Para sahabatnya Ya Kemudian dia berbicara Berbincang-bincang Berkaitan Mengenai penaklukan Nah Disitu Umar R.A. Pun berkhutbah Di hadapan Kaum muslimin Dia mengatakan Weh Kaum muslimin Dengerin nih ya Barang siapa yang Ingin bertanya Berkaitan dengan Al-Quran Maka silakanlah Kalian bertanya Kepada Zaid bin Sabi Dan barang siapa Yang ingin bertanya Mengenai Fiki Maka tanyalah Kepada Muas bin Jabal Dan barang siapa Yang ingin bertanya Berkaitan dengan Masalah harta Maka bertanya Pada aku Kata Umar bin Khotab Karena sesungguhnya Aku Diamanahi sebagai Pembagi Masalah harta Kata Umar bin Khotab Dan Akulah sebagai pengurusnya Kata Umar bin Khotab Masalah Al-Quran Rujukannya Umar aja merekomendasikan Untuk kita kembali Kepada Zaid bin Sabi Ya kenapa Karena Zaid bin Sabi Tadi yang nulisin Firman-firman Allah Azza wa Jalla Tersebut Ketika dia baru turun Masya Allah Nah Umir sayang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Para penuntut ilmu itu Dari kalangan sahabat Dan tabiin Yang mengakui Kedudukan dari Zaid bin Sabi Mereka itu Menghormati Zaid bin Sabi Sebagai ahlu ilmu Yang sangat luar biasa Yang ilmu yang sangat luas Masya Allah Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu Mengakui Kesikohan Kehebatan Ketinggian ilmu Dari Zaid bin Sabi Makanya ketika Abdullah bin Abbas Itu melihat Zaid bin Sabi itu Ingin menaiki Tunggangannya Begitu dia mau naik Zaid bin Sabi langsung Ibn Abbas langsung Menghampirinya Memegang Apa namanya itu Pelana kudanya Sambil memegangi Ikat kudanya itu Supaya gak cigar kudanya Jadi naiklah Zaid bin Sabi Wah Wah Sepupu Nabi Salam Kenapa kamu Melakukan ini Sama aku Kamu kan Sepupu Nabi Dimulia Kamu albaid Apa kata Kata Ibnu Abbas Beginilah aku Beginilah kami Diajarkan oleh Rasulnya Memuliakan Orang yang memiliki ilmu Masya Allah Kemudian Apa kata Zaid bin Sabi Wah Ibnu Abbas Ulurkan tanganmu Ketika Ibnu Abbas Mengulurkan tangannya Kemudian Zaid bin Sabi Memegang tangan dari Abdullah bin Abbas Kemudian menciumnya Beginilah Nabi kami Mengajarkan Kami memuliakan Ahlul baik Memuliakan Keluarga Nabi Masya Allah Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ketika Zaid bin Sabi Itu meninggal dunia Pulang dia ke Hadirat Allah Azza wa Jalla Kau muslimin itu pun Bersedih Apa kata Abu Hurairah Ketika Zaid bin Sabi Meninggal dunia Hari ini Ulama besar kita Telah meninggal dunia Ya semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Ibnu Abbas Yang menjadi penggantinya Sebagai penerusnya Masya Allah Itu kata Abu Hurairah Padahal Abu Hurairah Banyak meriwetkan hadis Masya Allah Dan dia mengakui Bagaimana kehebatan Zaid bin Sabi Ketika Zaid bin Sabi Meninggal dunia Seperti itulah Perkataan dari Abu Hurairah Dan bahkan ada Seorang penyair Rasulullah S.A.W. Yaitu Hassan bin Sabi Memujinya Sekaligus Menghibur diri Dia mengatakan Siapa lagi Yang bakal Mengucapkan Bait-bait Sair Setelah Hassan Dan putranya Dan siapa Yang menjelaskan Makna-maknanya Sesudah Zaid bin Sabi Masya Allah Itulah pujian Sekaligus Menghibur diri Dari Sosok Hassan Bin Sabi Masya Allah Pemirsa Indramati Allah S.W.T Inilah Sampai disinilah Kisah Dari Zaid bin Sabi Semoga Apa yang kita dengarkan Tadi Bermanfaat Semoga Semoga saja Kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Zaid bin Sabi Amin Amin Ya Rabban Alamin Subhanaka Allahumma Bihamdika Asyadu'ala Ilaha ilaha Tastagfirullah Walaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa